Terima kasih Di sana manakah yang mesti kita hindari dan tak semestinya kita pergi ke sana Rumi menjawab dengan baik selanjutnya Karena yang kau kenal hanya aku Aku disini memiliki dua makna Diri dan Tuhan Aku sebagai diri sebab kita mengenal diri kita sendiri meskipun tidak sepenuhnya Dan aku sebagai Tuhan karena fitrah suci manusia selalu mengingatnya Dan selalu ingin kembali padanya Saat manusia melangkah ke sana Berarti ia telah melangkah keluar dari rumahnya dan menuju suatu tempat di luar dirinya Di sana adalah tempat yang akan menyibukkan dirinya Lalu sibuk dengan permainan-permainan di luar dirinya Kesibukan tersebut akan membuatnya terasing Sebab ia hanya asyik di luar padahal rumah eksistensinya ada dalam dirinya yang setiap saat menantinya Bahkan saking sibuknya Ia lalai dari dirinya Dan tentu lalai dari ilahi Sebab ilahi bersemayam dalam hati manusia Di dunia ini penuh dengan disana yang menyebabkan kita lalai Tempat yang mengantarkan kepada kelalaian Disana bahkan bisa bermakna manusia itu sendiri Yaitu saat kita duduk bersamanya hanya akan mengantarkan kita pada kelalaian dan keterasingan akan realitas diri Namun Maulana Robi mengingatkan kita Di dunia ini tak ada yang memiliki kawan sejati Setiap manusia hanya memiliki satu kawan sejati yaitu Tuhan Karena setiap manusia memiliki keterbatasannya sendiri Dan kita tak mungkin menuntut sesuatu dari manusia di luar keterbatasan dirinya Sementara makna kawan sejati ialah memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun Sebab itu Kawan sejati manusia hanya ada dua Dirinya Dan Tuhannya Dalam kesempatan lain Maulana Robi mengatakan Aku mencari Tuhan Dan yang kutemukan adalah diriku Aku mencari diriku Dan aku temukan Tuhan Oleh sebab itu Maksud disana menurut Rumi adalah tempat yang tak dapat menemukan diri Dan juga Tuhan Karena semuanya asing dan terasing Pada akhirnya Rumi ingin menyampaikan pesan Tuhan Datanglah Hanya padaku saja Karena hanya aku saja kawanmu Terima kasih telah menonton!